Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Sekarang kita masuk ke materi bioteknologi Untuk tugas yang kemarin Jangan lupa Digumpulkan ya Untuk tugas yang 7 soal itu Paling lambat minggu ini Untuk yang Praktek percobaan bioteknologi Paling akhir Akhir Bulan Januari Jangan ada yang tidak mengumpulkan Seperti kemarin Karena nilai kalian besar sekali pengaruhnya Untuk mencari sekolah nanti Oke Nanti kita mulai ke materi Bioteknologi Disini Kita belajar tentang Apa sih bioteknologi Nanti yang dibahas disini adalah Bioteknologi konvensional Bioteknologi modern Penerapan biologi Dan dampak bioteknologi Sekarang kita pelajari dulu yang Pengertian bioteknologi Apa sih bioteknologi Bioteknologi adalah Pemanfaatan ilmu biologi Menggunakan makhluk hidup Karena bio itu kan hidup Untuk kepentingan manusia Bioteknologi ada dua Yaitu konvensional dan modern Sekarang kita pelajari yang Konvensional Bioteknologi konvensional Itu berdasarkan pengalaman Turun temurun Tanpa metode ilmiah Tanpa harus sekolah yang tinggi Untuk dapat membuat Suatu produk bioteknologi konvensional Biasanya dikenal dengan Istilah fermentasi Contoh produknya adalah Tempe, tape, alkohol, kecap Yang kemarin salah satunya Tugas sebagai nilai Keterampilan yang sudah kalian lakukan Nanti segera dikumpulkan Baru sekitar Sepuluh anak yang mengumpulkan Kemudian Disini ada contoh Fermentasi dengan mikroorganisme Tape itu memakai Mikroorganisme sakaromises Jadi ragi tape itu namanya sakaromises Ragi tempe itu namanya Risopus orisae Yogurt Nama mikroorganismenya Lactobacillus Atau streptococcus Salah satu Natadecoco itu acetobacter Kecap aspergillus Oncom neurospora Jadi disini Kalian memang harus Oh Tape itu mikroorganismenya apa Nanti yang sering keluar diulangan Mikroorganismenya Misalkan Dalam proses pembuatan tempe Itu memakai mikroorganisme apa Bu kok kayaknya susah sekali Enggak Kalian baca berulang-ulang Nanti akan hafal dengan sendirinya Oh tape Sakaromises Tempe risopus Natadecoco Acetobacter Oncom neurospora Itu ya Ini produk bioteknologi Konvensional Jadi jangan kalian Bayangkan Yogurt misalkan ya Atau Keju Itu produk bioteknologi Modern Enggak Yang dikatakan Konvensional Atau modern Itu adalah Prosesnya Bukan mesinnya Membuat Yogurt Membuat kecap Kan mesinnya juga Pabrik-pabrik yang besar Itu kan mesinnya juga Bagus Tapi prosesnya Dia tetap termasuk Bioteknologi Konvensional Karena memakai seluruh Mikroorganismenya Tidak Sebagian kecil Itu ya Kemudian Disini ada perubahan Perubahan yang dibuat oleh Mikroorganisme itu Sari kelapa Sari kelapa Berarti Nata de goko Nata de goko Sari kelapa Oleh acetobacter Tadi nama bakterinya Acetobacter Dia akan mengubah Sari kelapa Menjadi selulosa Ini soal ujian nasional 2015 Kemudian Susu Susu dalam produk Yogurt Itu diubah Oleh Lactobacillus Menjadi asam laktat Ini perubahan Yang terjadi Setelah dia Difermentasi Kemudian Pembuatan tempe Oleh risopus Itu mengubah Protein kompleks Menjadi protein sederhana Sehingga Mudah diserap oleh tubuh Itu yang menyebabkan Kenapa risopus Eh tempe Itu sangat bagus sekali Untuk tubuh kita Jadi Kandungan proteinnya tinggi Kemudian Pembuatan roti Mikroorganisme Tadi Sakaromises Itu dapat mengembang Karena terbentuknya Gas CO2 Jadi Kalau membuat roti Kan itu Dikasih Itu ya Yes Ekstrak Kemudian bisa melendung Gitu Ya rotinya mengembang Nah itu Karena kandungan gas CO2 Yang dihasilkan dari fermentasi Kemudian Pembuatan oncom Dengan neurosporasi topila Itu mengeluarkan Enzim Untuk menguraikan Kedele Rasa pahit pada tape Itu karena terbentuknya Alkohol Nah ini semuanya Soal ujian nasional 2015 Oke kita lanjutkan Disini ada produk Contoh bioteknologi Konvensional yang lain Nama bakterinya Kemudian bahannya Kemudian produknya Ada sih Ada sama dengan yang di depan tadi Oke ya Tugas dari 7 soal Kalian bisa Kerjakan Modul sudah ada juga Di modul sudah ada Kemudian Apa sih bedanya Konvensional dengan modern Konvensional satu Memanfaatkan fermentasi Yang tadi Yang namanya fermentasi Berarti seluruh organismenya Dipakai Kalau kita mau buat tape Sakaromises Ya seluruh organisme Sakaromisesnya Yang dipakai Kalau teknologi modern Kan hanya Gennya saja mungkin Jadi dia Tidak seluruh organisme Hanya bagian kecil Dari organisme itu Kemudian teknologinya Sederhana Kalau modern Teknologinya Canggih dan rumit Teknologi sederhana Kalau pengen buat tape Alat dan bahan Apa yang harus kalian Siapkan Kan semuanya ada di rumah Tapi untuk membuat produk Biotan Helicomedarian Kita tidak punya Alat bahannya Kemudian Dapat dilakukan oleh Semua orang Semua orang bisa Nenek kita Tidak perlu sekolah tinggi Untuk membuat tape Yang enak Untuk membuat Tempe yang nikmat Tapi kalau Pengen membuat Biotan Helicomedarian Insulin misalkan Itu harus dilakukan Oleh ilmuwan Tidak semua orang bisa Kemudian produk Yang dihasilkan Banyak Sedangkan modern Produk yang dihasilkan Terbatas Ini konvensional Tidak melalui Metode ilmiah Modern Melalui Metode ilmiah Kemudian Contoh Bioteknologi modern Disini ada Rekombinasi DNA Jadi bermainya Sudah ketingkat DNA Kan DNA itu Ada di inti sel Inti sel Ada Di dalamnya Ada DNA DNA ada Gen Jadi kita Mainnya sudah ke DNA Atau rekombinasi Gen Kemudian Cloning Kemarin Ditugas ada ya Apa yang dimaksud dengan Cloning Cloning ini seperti ini Kita pengen Membuat Fotokopinya Domba Yang kita inginkan Domba yang kita punya Domba jelek Misalkan Domba yang Dagingnya sedikit Susunya sedikit Misalkan Kita pengen Domba yang gemuk Dagingnya banyak Badanya besar Ini Konsep Cloning seperti ini Kita mengambil Sel somatis Dari Kelenjar susu Sel somatis itu Sel tubuh Dari Kelenjar susu Domba yang akan Kita clone Kemudian Kita mengambil Inti Sel telur Mengambil Inti sel telur Dari domba lokal Kemudian Intinya dibuang Mengeluarkan Nukleus Inti sel Nukleus itu Inti sel Kemudian Inti sel Yang sudah dibuang Tadi Dituker Dengan Inti sel Dari sel Somatis Tadi Dari domba Yang kita inginkan Sel somatis Tapi diambil Biasanya Dari Kelenjar susu Intinya Diganti Jadi Inti sel telur Domba lokal Diganti Dengan Inti sel Somatis Sel tubuh Dari domba Yang diinginkan Jadilah ini Jadi ini telurnya Domba lokal Tapi intinya Inti domba Yang kita inginkan Dia akan berkembang Jadi embryo Tanemkan lagi Kerahimnya Si domba Jadilah domba Cloning Domba yang kita inginkan Yang sudah Sukses adalah Domba doli Gitu ya Inti cloning Seperti itu Jadi tak ulang Domba yang Kita mau Clon Itu diambil Dari somatis Atau sel tubuh Sel tubuh Tadi intinya Dimasukkan Ke sel telur Domba yang Biasa Tapi Inti selnya Sudah dibuang Inti selnya Dibuang Kemudian Jadilah ini Ini telurnya Domba lokal Tapi intinya Domba yang akan Diklon Kemudian Jadilah embryo Embryo ditanamkan Lagi ke rahim Maka lahirlah Domba yang Sesuai keinginan Kita Itu ya Itu yang Cloning Sekarang transgenik Transgenik Trans itu antar Gen itu gen Jadi menyisipkan gen Ke gen organisme lain Itu ya Kemudian inseminasi Buatan Inseminasi Buatan itu Kawin suntek Istilahnya Jadi kalau kita Punya sapi Lokal Pengen Menjadi Sapi yang Tubuhnya besar Susunya banyak Itu Kita beli Sperma Sapi unggul Sapi holen Misalkan Kemudian Sperma yang kita Beli Itu kita Suntekkan Ke betina Lokal Jadi Namanya Kawin suntek Karena Spermanya Akan dimasukkan Dengan alat Ke hidup Betina Lokal Jadi Nanti Lahirlah Anak Bayi Sapi Yang Sesuai Keinginan Yang Dagingnya Banyak Susunya Besar Eh Susunya Besar Susunya Banyak Dagingnya Besar Dagingnya Banyak Kemudian Bayi tabung Bayi tabung Itu dipakai Untuk Membantu Pasangan Suami istri Yang lama Tidak punya Keturunan Kalau lama Tidak punya Keturunan Dia bisa Memakai Proses Bayi tabung Jadi Sperma Sama Telur Ditemukan Di luar Jadi Pada suatu Tabung Yang Dikondisikan Sama Dengan Rahim Sperma Sama Telur Ditemukan Di situ Kemudian Setelah Jadi Embryo Ditanam Lagi Ke rahim Ibunya Jadilah Dia berkembang Maka Nama lain Bayi tabung Adalah Fertilisasi In Vitro Itu Nama lainnya Karena Dia Perkembangannya Di luar Tubuh Tapi Setelah Jadi Embryo Tetap Dimasukkan Ke rahim Ibu Dia Tumbuhnya Tetap Di rahim Itu Bayi tabung Oke Kemudian Ini tadi Yang Bioteknologi Modern Buba Nanti Lompati Aja Kemudian Ini Contoh Bioteknologi Modern Yang Paling Sering Keluar Adalah Insulin Biasanya Fungsi Yang Sering Keluar Diulangan Keluar Fungsi Insulin Itu Mengobati Kencing Manis Atau Diabetes Melitus Orang Yang Di dalam Tubuhnya Kadar Darahnya Kadar Gulanya Terlalu Tinggi Itu Karena Insulin Dalam Tubuhnya Sudah Tidak Berfungsi Sudah Tidak Bisa Dihasilkan Sehingga Dia Perlu Dikasih Insulin Dari Luar Nah Sekarang Sudah Bisa Diproduksi Secara Bioteknologi Kita Bisa Memanfaatkan Insulin Bagi Orang Yang Menderita Penyakit Diabet Kemudian Bakteri Lecin Atau Bakteri Risobium Bakteri Risobium Itu Mampu Mengikat Nitrogen Untuk Menyeburkan Tanah Karena Bakteri Risobium Itu Dia Memang Bakteri Pengikat Nitrogen Risobium Itu Adanya Di Akar Kacang Kacangan Sehingga Kalau Sudah Dua Kali Atau Tiga Kali Ditanami Padi Maka Harus Ditanami Kacang Kacangan Untuk Mengembalikan Kesuburan Tanah Karena Bakteri Yang Nempel Pada Akar Kacang Kacangan Bakteri Risobium Mampu Mengikat Nitrogen Kemudian Yang Sering Keluar Lagi Antibodi Monoklonal Mendiagnosa Penyakit Menurun Membunuh Sel Kanker Kemudian Vaksin Vaksin Sinovac Sekarang Yang Lagi Ngetrend Untuk Imunisasi Vaksin Itu Adalah Bibet Penyakit Yang Sudah Dilemahkan Dia Dimasukkan Kedalam Tubuh Supaya Tubuh Itu Membentuk Antibodi Jadi Suatu Saat Kalau Tubuh Kemasukan Penyakit Yang Sama Virus Yang Sama Maka Tubuh Sudah Kebal Itu Cara Kerjanya Vaksin Di Indonesia Banyak Sekali Mulai Dari Vaksin Folio DPT Hepatitis Waktu Kamu Masih Kecilan Sudah Di Imunisasi Imunisasi Sekarang Yang Baru Digalakan Vaksin Sinovac Untuk Covid Kemudian Antibiotik Antibiotik Disini Yang Menghasilkan Adalah Jamur Pinisilium Jamur Pinisilium Notatum Itu Menghambat Pertumbuhan Organisme Lain Karena Kemampuan Jamur Pinisilium Menghambat Pertumbuhan Organisme Lain Maka Dia Dipakai Sebagai Antibiotik Jadi Kalau Seseorang Sakit Periksa Pasti Obatnya Ada Antibiotik Karena Disanalah Dia Membunuh Virus Atau Mikroorganisme Yang ada Dalam Tubuh Kemudian Interferon Melawan Infeksi Meningkatkan Kekebalan Beta Endorfin Mengurangi Rasa Sakit Antifaktor Plasminogen Melarutkan Darah Begu Mencebah Stroke Pio Baxilus Ferro Oksidan Ferro 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 Itu Besi Dari kata Ferro Berarti Pengolahan Besi Baxilus Turung Pemberantasan Hama Oke Ini contoh Organisme Transgenic Ada Golden Rice Kemudian Jagung Tahan Hama Jadi Dia Tidak Bisa Diserang Hama Ini Beras Tapi Dari Emas Kandungan Vitamin A Tinggi Sekali Kemudian Rumput Yang Untuk Tanaman Golof Itu Contoh Bioteknologi Kemudian Mendeteksi Ranjur Darat Ini Untuk Negara Negara Yang Suka Perang Kemudian Ini Cloning Penemu Cloning Adalah Ian Wilmuth Dan Dolly Hasil Cloning Oke Pertemuan Ini Sampai Disini Nanti Kita Lanjutkan Pertemuan Berikutnya Untuk Yang Penerapan Bioteknologi Jadi Jangan Lupa Tugas Kalian Kumpulkan Yang 7 Soal Dulu Segera Dikumpulkan Nanti Tugasnya Menumpuk Setelah Itu Minggu Depan Itu Kamu Selesaikan Yang Percobaan Pembuatan Tape Atau Tempe Atau Apalah Bioteknologi Konvensional Yang Kalian Pilih Oke Sampai Disini Dulu Pertemuan Ini Selamat Belajar 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 Dan Disiplin Protokol Kesehatan Semoga Kita Semuanya Baik Baik Saja Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum